Terima kasih telah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe di bawah video ini Untuk berlangganan dan klik loncengnya Agar kalian dapat pemberitahuan Ketika saya upload video baru Gratis Tanpa dipungut biaya Oke selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MHC Tutorial Halo bosku Di video kali ini ada tutorial Cara membuat maskot logo esport Di Pixel Lab Pertama kalian gambar dulu Sketchannya di buku Kemudian kalian foto Nah usahakan gambar sketchannya Berserta dengan bayangan atau Shadow nya ya Kalau sudah kita langsung menuju ke Tutorial nya Oke langsung saja kita buka aplikasi Pixel Lab nya Nah kemudian kita hapus bagian new text Dengan cara klik icon sampah Kemudian klik ok Kemudian klik menu bawah Yang paling tengah Dan klik import Nah kita ambil Foto sketchannya ya Oke tinggal kita atur ukurannya Dan klik centang Kemudian kita besarin dengan cara klik Relative GIS Dan tambahin sampai 100% Semua ya Oke kalau sudah cek list aja Selanjutnya klik layer Nah setelah itu kita kunci Biar gak kegeser-geser saat kita Tap pada layar ya Eh selanjutnya klik bezel Oke saya akan jelasin dulu Pertama dari icon plus Ini jika kalian klik Akan menambah suatu garis baru Teman-teman Kemudian sebelah kanannya Ini untuk mengganti Dari garis 2 ke garis 1 Kemudian sebelah kanannya lagi Untuk mengetahui Di garis keberapa Yang sedang kita edit ya Sebelahnya lagi Untuk mengkopi garis Kemudian sebelahnya lagi Untuk mengganti Dari garis 1 ke garis 2 Dari 2 ke 3 Jadi hampir sama dengan yang Nomor 2 itu ya Dan yang paling kanan Untuk mengurangi garis Selanjutnya Ke bawah Di bagian bezel mode Nah yang paling kiri ini Untuk menambah titik garis baru Saat garis tidak terhubung Dan membuat garis baru Saat garis terhubung Oke selanjutnya Di paling tengah Ini untuk mengatur garis Jadi Kita atur dengan cara Klik bagian titik garis Kemudian tinggal kita Penduk aja Garisnya ya Oke selanjutnya Di bagian paling kanan Untuk menggeser ya Oke Kemudian kita Geser ke bawah Oke kemudian Di bagian action Di paling kiri Ini untuk Mengurangi titik Garis ya Mengurangi titik Kemudian di sebelah Kanannya Untuk menambah titik Titik baru Saat terhubung ya Oke Kemudian yang Paling tengah Untuk memutus Tali Jadi Ini untuk Memutus tali Saat tali terhubung ya Oke Kemudian bagian Sebelah kanannya lagi Untuk Memperbesar Garis teman-teman Jadi kita Dengan klik itu Dan tinggal kita Tambahin Angkanya Jadi semakin besar Nah Selanjutnya Di bagian yang Sebelah Paling kanan Untuk Rotasi Untuk Jadi Miring ya Dari Nah Gini Bisa dilihat ya Opacity ini Untuk mengatur Warna ya Jadi semakin Persennya sedikit Semakin transparan Nah kemudian Di bagian fill color Nah ini adalah Warna dalam Warna dalam Garis ya Warna dalam Kemudian di bagian Stroke weight Nah stroke weight ini adalah Ukuran besar kecil Garis Luar ya Garis lapisan Luar Oke Kemudian Yang Bawah stroke weight ini Nah ini untuk Mengatur Di bagian garis Kalau yang Sebelah Kiri Jadi Gak begitu Lancip Kalau yang paling kanan Bisa Lancip Kalau pas Di ujungnya Kita akan Menggunakan Lancip ya Oke Tadi Nanti Kita pakai Yang sebelah kanan Di paling kanan Biar Bisa lancip Di bagian ujungnya Oke Selanjutnya Ini adalah Opacity Sama seperti yang Fill color Tapi untuk Stroke Nah Di bagian Stroke color Nah ini untuk Warna Lapisan Luarnya ya Oke Pokoknya Kalian pelajari Dulu Di bagian Yang ini Sebelum Membuatnya Karena Saya akan Percepat nanti Untuk Videonya Kalau Gak Dipercepat Videonya Agak lama Teman-teman Jadi Kira-kira Hampir Satu jam Oke Saya akan Buat Saya akan Kembalikan Seperti awal Lagi Oke Intinya Kita Buat Aja Di bagian Garis Utamanya Oke Di bagian Shadow Kita Jangan Buat Dulu Oke Kita Buat Bagian Garis-garis N T T T Terima kasih telah menonton 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 Oke kalau sudah kita tempatkan di bagian atas warna kuning Oke setelah itu kita bisa ganti warna bagian garis utamanya ya Kita tinggal klik color Nah disini tinggal kalian pilih di garis utama mau warna apa ya Terima kasih telah menonton Oke kemudian kita klik layer Dan kita klik bagian shadow nya ya Selanjutnya klik layer lagi dan kita klik opacity Nah kemudian kita kurangin Nah ini untuk membuat agak transparan ya Jadi warnanya agak pudar Sudah kalian atur aja untuk bayangannya Oke kalau bayangannya sudah pas kita checklist dan tab layar Oke selanjutnya klik shapes Dan kita ganti dengan yang bulat ya Nah disini tinggal kita atur ini untuk membuat bola matanya Kita atur kecilnya dan atur warnanya juga Sub indo by broth3rmax 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 Oke cukup sekian video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax